Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa kembali lagi di Dr. Kito. Bersama kita sehat tentunya masih membahas mengenai bahaya rokok konfesional dan elektrik. Nah tadi juga kita sudah ngobrol-ngobrol nih ya mengenai bahayanya rokok nih. Nah mungkin Dr. Bella ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Yopansyah? Iya nih dok, tadi kan kita dokter udah jelasin tentang dari umur pasien udah ada yang merokok itu dari umur 10 sampai puluhan tahun gitu. Apakah pada pasien-pasien yang memang dia datang merokoknya itu usianya lebih kecil gitu ya 10 tahun ada gak berapa umur nanti dia terkena gejala atau penyakit untuk paru sendiri? Terus tadi juga ada beberapa presentase kan di Indonesia sendiri banyak banget 70% ada termasuk itu perempuan ya dok ya. Ada bedanya gak bahayanya dari kalau perempuan nih kalau dia ngerokok ternyata dia bakal lebih parah gejalanya gitu. Ada gak dok? Oke yang pertama mengenai usia perokok ya. Jadi kalau kita itu di kedokteran paru kita mengukur derajat keberatannya itu berdasarkan namanya index breakman. Jadi skor yang digunakan untuk mengukur berapa banyak sih ini orang merokok gitu. Jadi ada ringan sedang berat itu diukur itu caranya dengan berapa banyak rokok yang dia hisap per hari dikalikan berapa tahun dia merokok gitu. Nah itu dibagi ringan sedang berat, nah semakin berat skornya itu persentase untuk dia timbul penyakit itu lebih tinggi. Jadi kita mengukurnya itu berdasarkan berapa jumlah dia rokok yang dia hisap selama ini dikalikan dengan sudah berapa lama, sudah berapa tahun dia merokok. Nah tentu saja dari hasil penelitian semakin besar skor tersebut atau sudah termasuk dalam kategori berat, itu resiko untuk timbulnya penyakit, resiko untuk terjadinya komplikasi itu ya tentunya semakin tinggi. Kita mengukurnya dari situ. Jadi faktor resikonya itu dikaitkan dengan jumlah rokok yang dia hisap per hari sama sudah berapa lama atau berapa tahun. Nah kemudian mengenai bedanya perempuan ya dok ya, rokok dengan laki-laki. Pada dasarnya dari hasil penelitian itu sama saja. Cuma memang kalau pada perempuan ini, yang harus dilibidios pada itu adalah perempuan ibu hamil. Jadi ibu hamil itu mau dia proko aktif ataupun dia cuma proko pasif, dalam artian dia cuma dapat asap dari orang lain, itu ternyata dari hasil penelitian memiliki resiko kesehatan juga untuk janin atau dalam bayi kandungannya. Makanya memang rokok perempuan ini memang harus lebih diperhatikan, lebih hati-hati lah terutama pada yang sedang hamil. Karena dari hasil penelitian, rokok wanita itu yang sedang hamil ya, itu resiko untuk keguguran lebih tinggi, resiko bayi prematur lebih tinggi, resiko infeksi lebih tinggi, dan itu menurun ke janin yang di dalamnya. Jadi kalau untuk perempuan kita harus lebih ekstra hati-hati, karena dia kan sedang mengandung. Jadi memang harus diperhatikan lagi ya dok ya, mau proko aktif ataupun pasif, karena ini sama-sama bahayanya sama ya dokter ya. Baik dokter, boleh dijelaskan lagi nih slide selanjutnya tentunya. Jadi tadi kita sudah bahas ke kandungan rokok ya, kenapa sih rokok itu berbahaya ya? Karena di dalamnya ini ada zat-zat kimia yang berbahaya untuk tubuh. Apalah kalau kita bilang itu mungkin pernah dengar baca itu zat karsinogenik atau yang bisa merangsang untuk pembentukan kanker. Nah ini bahan-bahan kimianya. Nah, pertanyaannya sekarang, emang kalau bahan-bahan kimia ini masuk ke dalam tubuh kita, efeknya apa sih gitu kan? Nah, ini. Jadi, info kasar tubuh seorang prokok. Jadi ternyata rokok itu, asap rokok itu menyebabkan kerusakan dan penyakit bukan cuma dari paru-paru saja, bukan cuma dari jantung saja, tapi pada dasarnya semuanya. Ya, dari atas sampai bawah, karena memang rokok itu dihisap masuk ke dalam paru-paru ya, huapnya. Nah, tapi zat-zat kandungan kimianya itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Memang yang paling utama itu adalah efeknya pada sistem penapasan dan kardiovaskular, atau jantung pembuluh darah. Nah, tapi ternyata dari hasil penelitian, rokok itu meningkatkan prevalensi atau meningkatkan resiko penyakit-penyakit yang sudah bisa kita semua lihat ya. Dari mata, dari hidung, THT ya, telinga hidung tenggorokan, lidah, tenggorokan, kerongkongan. Nah, mungkin pernah lihat di iklan ikan rokok itu ya, saya nggak nyebut merek, cuma kan ada kan bilang, rokok menyebabkan kanker gitu kan, yang ada yang tenggorokannya belubang gitu ya. Nah, itu memang bisa dari rokok gitu ya, terus kanker payudara, tuh. Di sini dituliskan bahwa banyak diterita oleh wanita yang suaminya adalah perokok, jadi efek samping perokok pasif. Ternyata-nyata resikonya meningkat pada wanita-wanita yang perokok pasif yang suami atau anaknya merokok. Kemudian, ke tulang, ke jantung, tuh, perokok beresiko mengalami mati mendudang 4 kali lipat dibandingkan bukan perokok. Jadi, ya, ini data-data yang valid, yang dari penelitian berpuluh tahun, itu tadi efek sampingnya ya. Kanker paru, 90% pasien kanker paru adalah perokok, dan itu saya temukan sendiri gitu. Jadi, misalnya kayak gini, Bapak ada kanker paru gitu kan, biasanya denial tuh, menyangkal. Tapi saya sudah berhenti merokok, berhenti merokok sudah berapa lama? Ya, semenjak sakit. Ternyata dia merokok sudah puluhan tahun gitu. Jadi, ada hubungan langsung resiko merokok terhadap penyakit-penyakit yang sudah dituliskan di sini ya. Dari atas ya, mata, telinga hidung tenggorokan, jantung paru ya, lambung ya, ke saluran pencernaan, terus ke jari-jari. Nah, karena merokok itu juga kaitannya merosak ke dalam saluran pembuluh darah gitu. Jadi, ditemukan pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit pembuluh darah, itu tinggi prevalensinya pada perokok. Juga ada hubungannya dengan kemandulan pada pria. Jadi, mutu dan jumlah sperma atau kualitas sperma pada perokok itu ternyata lebih kurang bagus dibandingkan pria-peria yang non-perokok. Jadi, inilah semuanya efek samping rokok pada tubuh manusia. Jadi, kalau misalnya dibilang rokok itu bahayanya apa sih? Ya, sebadan-badan, seluruh badan bisa terkena seperti itu. Izin bertanya lagi ya, dok. Jadi, kan ada khususnya di paru sendiri ya, dok ya. Apakah ada gejala awal yang seorang pasien itu bakal datang ke dokter, kayak ngerasa ini penyebabnya karena rokok gitu. Biasanya gejala apa yang bikin pasien, ini kayaknya gara-gara saya ngerokok deh, saya jadi kayak gini. Oke, jadi, biasanya kan, sorry, bernafas itu kan fungsi utama tubuh kita ya, sama kayak kita makan. Jadi, kalau kita ada makan nggak enak kan pasti berasa gitu kan ya. Nah, bernafas juga sama. Karena salah rokok itu kan, apalagi kalau baik rokok konvensional dan elektrik itu kan menghisap, asapnya itu kan masuk paru-paru. Nah, pada batas-batas ambang tertentu, misalnya sudah lama atau misalnya ada kemasukan infeksi kuman atau bakteri, dia pasti akan merasa napasnya nggak enak. Karena yang kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya, zat-zat ini kan akan kita hisap di dalam uam rokok itu. Zat-zat kimia ini akan merangsang atau memicu peradangan langsung ke dinding-dinding saluran paru. Jadi, menyebabkan kerusakan jaringan paru, jadi gejala utamanya itu pasti iritasi. Sesak, batuk, nyeri dada. Nah, jaringan parunya sudah rusak itu akan gampang kemasukan kuman, gampang kemasukan virus, apalagi kalau Indonesia PBC ya, TB, TB paru. Nah, itu mulai tuh. Dumam, batuk pedahaknya bisa bercampur darah, seperti itu. Jadi, apakah paru penyerokok itu akan langsung menyebabkan penyakit ini? Tidak, tapi akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit-penyakit yang sudah kita bahas tadi. Karena zat-zat kimia yang sudah kita hisap tadi, itu akan merosak peradangan langsung ke seluruh tubuh. Berarti benar juga ya dok, ada yang bilang kalau misalnya merokok nih nanti waktu, ada kan kayak di Youtube atau di mana gitu, parunya jadi kehitaman, itu berarti benar ada penyebabnya dari rokok gitu ya dok ya? Kalau paru kehitaman itu, ya itu ada efek nikotin, tarnya, karbon monoksida itu. Jadi kan zat-zat kimia ini ya kan pada, ini kan bukan zat organik ya, jadi tubuh itu akan susah untuk mengeliminasi atau membuangnya gitu. Kecendurungannya, zat-zat kimia ini akan mengendap di paru, nah itu yang bikin kerusakan. Makanya kalau kita lihat di slide ini, itu dilihat di gambarnya itu, parunya hitam memang benar seperti itu. Jadi para paru-paru orang perokok yang meninggal, yang setelah dibedah forensik, itu kelihatan jaringan parunya memang hitam, karena tumpukan zat-zat kimianya tadi. Oke dok, kita tahan dulu tentunya, kita akan lanjut lagi pemirsa setelah jadinya pariwad berikut ini, tetap di dokter gitu. selamat menikmati. selamat menikmati.